Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad ibn Abdullah La Nabiya Ba'dah Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Amma Ba'd Saudara-saudaraku sebangsa setanah air Dimanapun Anda berada Berjumpa kembali dengan kami Channel Bejo Ndunyo Akhirot Sak Bejo Bejani Wongkang Lali Isih Lui Bejo Wongkang Iling Lan Waswodo Tetap NKRI Harga Mati Penyesatan sejarah Adalah Suatu skenario besar Untuk menghancurkan bangsa Masyarakat wajib Mewaspadai Kelompok berjubah agama Radikal dan intoleran Yang mengaku Sebagai duriah Nabi Muhammad Sallallahu Ani Wasalam Mereka berusaha Menyusupi generasi muda Dengan cara Mengaburkan Fakta sejarah Bangsa Indonesia Kelompok radikal Dan intoleran Yang mengklaim Duriah Nabi Muhammad Sallallahu Ani Wasalam Ini Kerap Berusaha Menghilangkan Atau Mengaburkan Sejarah Bangsa ini Agar Para pemuda Indonesia Tidak punya Kebanggaan Terhadap Bangsanya Sendiri Kita juga Wajib Menyadari Bahwa Fenomena Penyesatan Sejarah ini Bukan terjadi Lantaran Kebetulan Fenomena Penyesatan Sejarah ini Merupakan Bagian Dari Skenario Besar Untuk Menghancurkan Bangsa Dari dalam Salah Satu Langkah Awalnya Ialah Dengan Mencerabut Ingatan Pabrik Dari sejarah Bangsanya Sendiri Lantas Mencekoki Dengan Narasi Sejarah Palsu Yang Syarat Dengan Kepentingan Ideologis Dan Kita Tentu Paham Bahwa Penyusun Skenario Itu Ialah Dari Kelompok Ini Kelompok Ini Akan Menggunakan Berbagai Macam Cara Untuk Menghancurkan Bangsa Dari dalam Dan Mengambil Alih Kekuasaan Mulai Dari Mengadu Dumba Sesama Umat Beragama Dengan Membesar Membesarkan Perbedaan Ajaran Atau Aliran Keagamaan Juga Selalu Mencaci Maki Para Kiai Atau Ulama Yang Berseberangan Dengannya Juga Mengadu Dumba Antara Masyarakat Dengan Pemerintah Atau Negara Melalui Serangan Fitnah Dan Ujaran Kebencian Sampai Yang Paling Ironis Yakni Upaya Menyelewengkan Narasi Sejarah Bangsa Dan Menggantinya Dengan Sejarah Palsu Yang Sesuai Dengan Kepentingan Mereka Penyesatan Sejarah Bangsa Oleh Kelompok Radikal Dan Intoleran Yang Mengklaim Beriyah Nabi Muhammad Sallam Tidak Boleh Dibiarkan Bagaimanapun Sejarah Ialah Bagian Penting Dalam Membentuk Jati Diri Dan Identitas Kebangsaan Ketika Kita Tercerabut Dari Akar Pengetahuan Sejarah Maka Besar Kemungkinan Kita Mudah Di Infiltrasi Oleh Faham Dan Ideologi Asing Yang Bertentangan Dengan Pancasila Dan NKRI Maka Dari Itu Penting Kiranya Kita Memperkuat Literasi Sejarah Di Kalangan Masyarakat Literasi Sejarah Tidak Hanya Mencakup Pengetahuan Ihwal Kronologi Peristiwa Kapan Siapa Dan Dimana Melainkan Juga Kemampuan Untuk Mengetahui Dan Memahami Sumber-sumber Sejarah Secara Kritis Sehingga Tidak Mudah Disesatkan Oleh Narasi Secara Palsu Literasi Sejarah Yang Kokoh Akan Menghindarkan Masyarakat Dari Upaya Pemutar Balikan Fakta Sebagaimana Diagendakan Oleh Kelompok Radikal Memperkuat Literasi Sejarah Bisa Dilakukan Dengan Pendidikan Sejarah Yang Baik Ini Artinya Masyarakat Harus Terbiasa Mempelajari Sejarah Dari Sumber-sumber Yang Objektif Dari Sumber-sumber Yang Otoratif Ilmiah Sekaligus Valid Pendidikan Sejarah Dalam hal Ini Tidak Lantas Harus Dilakukan Dengan Pendekatan Formalistik Alih-alih Itu Pendidikan Sejarah Bisa Dilakukan Melalui Beragam Pendekatan Salah Satunya Melalui Budaya Populer Seperti Novel Film Seris Vlog Dan Sebagainya Pendidikan Sejarah Berbasis Budaya Populer Ini Kiranya Lebih Menarik Bagi Kalangan Anak-anak Remaja Kaum Muda Dan Masyarakat Pada Umumnya Ungkapan Burung Karno Tentang Jas Merah Yakni Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah Kiranya Sangat Relevan Untuk Kehidupan Bangsa Saat Ini Terutama Ketika Ada Upaya Menyelewengkan Sejarah Bangsa Dengan Beragam Cara Memahami Dengan Memahami Sejarah Bangsa Ialah Bagian Penting Dari Merawat Rasa Cinta Tanah Air Atau Nasionalisme Lebih Spesifik Lagi Kita Harus Memahami Kronologi Peristiwa Sejarah Bangsa Yang Besar Ini Siapa Saja Yang Terlibat Dan Apa Saja Perannya Hal Ini Penting Agar Kita Tidak Mudah Disesatkan Oleh Narasi Sejarah Palsu Yang Disusun Lompok Radikal Dan Intoleran Yang Mengklaim Sebagai Duryah Nabi Muhammad Sallallahu Waihi Sallam Tetap NKRI Harga Mati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Annabai Sincerah Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh